Waalaikumsalam dari Faris dari Banten ya Yvi ya. Betul sekali. Tadi kita lihat bahwa pondok pesanteran Latanza ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, ada juga multimedia-nya. Luar biasa sekali ya. Jadi bisa direkam, bisa dibuat video, dan itu bisa disebarkan kepada masyarakat. Dan tadi salah satu santrinya melakukan broadcast ya. Mudah-mudahan bisa menjadi seperti teman-teman di Ainews juga ya, menjadi salah satu broadcaster ya Yvi ya. Ya Pak Birsa, sementara itu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Di mana orang saling berbagi satu sama lain. Momentum tersebut digunakan oleh para pendukung dan pengurus Partai Persatuan Indonesia, Makassar, untuk saling berbagi dengan melaksanakan sahur on the road. Acara sahur on the road perindo yang diawali di kantor DPW, Kota Makassar, Jalan Urib, Sumi Harjo, berlangsung di sejumlah titik di kawasan pusat Kota Makassar. Ratusan pendukung Partai Perindo dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, serta diiringi musik, turun ke jalan membagi nasi kotak untuk sahur. Sebanyak 500 nasi kotak yang dibagikan untuk para pemulung, tukang beca, dan seluruh warga yang berada di pinggir jalan. Usai membagikan ratusan nasi kotak, para pendukung dan pengurus Partai Perindo sahur bersama di anjungan pantai Losari, Makassar. Ketua DPW Perindo Makassar, Sanusi Ramadhan, mengatakan, program tersebut merupakan program nasional yang dilakukan Partai Perindo selama Ramadhan dengan tujuan untuk merasakan sahur bersama masyarakat, sekaligus sosialisasi Partai Perindo kepada masyarakat. Nah, sahur-sahur ini kita lakukan sebagai bentuk partisipasi Perindo untuk berbagi bersama. Nah, kegiatan ini juga bukan hanya sekedar sahur-sahur ini, tetapi akan dikenalan dititik dengan kegiatan semacam pembagian takjil, kita akan lakukan di beberapa titik di kota Makassar. Juga ada sahur-sahur Ramadan dengan kegiatan pembagian jadolim sakiya juga, juga ada sahur-sahur berbuka puasa bersama. Usai sahur bersama di bibir pantai Losari, ratusan pendukung Perindo serta sejumlah pengurus meninggalkan tempat dengan aman dan tertib. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.